Polda Jawa Timur melakukan pengecekan arus tol melalui jalur udara mulai dari kawasan Mojokerto, Madiun, Ngawi hingga Kota Wisata Batu pada hari Natal 25 Desember 2023. Dalam pantauan udara, arus kendaraan terpantau landai dan cenderung menurun juga dibandingkan dengan hari Minggu 24 Desember 2023 kemarin. Berdasarkan data dari Ditlantas, Polda Jawa Timur hingga Senin Siang, sekitar 3.870 kendaraan melintasi tol masuk menuju Jawa Timur. Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan arus kendaraan yang keluar dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah yang tercatat 14.000 kendaraan. Sementara pantauan udara di jalur tol menuju Kota Malang dan Kota Batu terjadi kepadatan terutama di atas pukul 12 siang. Menurut Kombes Polisi Komarudin, Dirlantas, Polda Jawa Timur pada liburan gelombang pertama Libur Natal untuk 15 titik lokasi wisata di Kota Batu dan Kota Malang pada Minggu 24 Desember 2023 kemarin tercatat hanya 35.800 pengunjung. Angka ini masih di bawah kapasitas 100.000 pengunjung. Pantauan kami hari ini arus lalu lintas di akses tol cukup landai. Dengan data per hari ini sudah mulai terjadi penurunan. Di mana terdaftar akses masuk yang ke Jawa Timur, kalau dibandingkan dengan kemarin ada penurunan sedikit, per hari ini dilaporkan sebanyak 3.870 kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Timur. Kemudian jumlah tingkat kunjungan di Batu, akses yang menjadi destinasi cukup tinggi mengingat Malang ataupun Batu menempati ranking ketiga nasional tempat yang dikunjungi. Dari 100.000 kapasitas yang ada, 15 titik yang menjadi atensi kami per kemarin, ya per kemarin tercatat di angka 35.800 sekian. Sementara puncak libur Natal di Jawa Timur terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2023 kemarin. Sedangkan untuk gelombang kedua, puncak libur tahun baru diprediksi terjadi pada tanggal 28 Desember 2023.